Halo Bunjang Adis, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan aku Burhan, bapaknya anak-anak. Ana, film yang dirilis pada tahun 2019 ini bercerita tentang seorang wanita berprofesi sebagai agen rahasia dari KGB Soviet. Namun keadaan berubah ketika si tokoh utama menjalin hubungan cinta bersama salah satu petinggi CIA Amerika. Bagaimana kisahnya? Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya, biar aku juga semangat buat videonya. Putus cinto, itulah biasa. Putus kabel, pacak disambung. Putus tali rim, matilah kita. Cukoh-dapet cukup, pempek tengah duo. Payu diaturi, alur ceritanya. Berlatar pada tahun 1985, dimana pada saat itu, sedang panas-panasnya perang dingin antara Amerika dan Soviet yang kini menjadi Rusia. Pada suatu hari, seorang agen CIA dikejutkan oleh beberapa paket misterius yang berisikan kepala manusia. Yang mana kepala tersebut adalah kepala milik agen rahasia Amerika yang ditangkap oleh KGB negara Soviet. Dimana penyemuan mereka diketahui oleh Soviet sehingga seluruh agen rahasia Amerika dibunuh. Dan kepalanya dikirim ke Amerika. Dan inilah... Ana. Sedikit penjelasan tentang KGB, yang mana KGB adalah singkatan dari Komitet Gosuda Stefanoi Bezopasnosti, yang berarti Komite Keamanan Negara. KGB sendiri adalah badan intelijen pemerintah yang menjalankan keamanan internal, intelijen, dan posisi khusus negara. Dan kisah akan berfokus dengan seorang wanita bernama Ana. Dimana Ana sendiri digambarkan menjadi seorang wanita yang sangat memprihatinkan. Dan ia pun memiliki seorang kekasih yang tak kalah memprihatinkannya bernama Peter. Ana sendiri sebenarnya sadar bahwa ia memiliki kehidupan yang begitu malesu. Maka dari itu Ana memutuskan untuk mendaptar keangkatan laut, untuk merubah kehidupannya agar menjadi lebih baik. Namun Peter justru mengolok-olok Ana. Pada malam harinya, Ana dipaksa Peter agar mau ikut bersamanya untuk mengurus ATM seorang abah-abah yang ia begal sebelumnya. Namun sayangnya, tindakan mereka pun keburuk ketahuan polisi. Lantas mereka pun segera kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Peter mengajak Ana untuk meninggalkan kota tersebut. Namun Ana dikejutkan dengan seorang pria misterius. Tanpa permisi, sepria langsung menembak Peter hingga tewas saat itu juga. Yang menariknya adalah, Ana tetap menampilkan wajah datar tanpa ekspresi. Meski dihadapannya ada seorang pria asing yang membunuh ayangnya. Dia adalah Alex, seorang agen rahasia KGB Soviet. Dimana Alex bertujuan merekrut Ana lantaran ia menerima formulir ramaran Ana keangkatan laut. Meskipun Ana sama sekali tidak menulis latar belakangnya di formulir tersebut, Alex justru mengetahui semua latar belakang Ana dengan terperinci. Dan menawarkan Ana untuk bekerja dengan KGB selama 5 tahun. Dan setelah itu, ia dibebas tugaskan. Namun Ana yang merasa bahwa meskipun ia bergabung dengan KGB, itu tidak akan menjamin kehidupannya akan lebih baik. Dan justru, ia akan semakin terkekang. Tiba-tiba Ana memutuskan untuk bunuh diri, karena ia merasa bahwa setelah ia menolak ajakan Alex, Ana akan dimunuhnya. Namun faktanya, Alex justru terus meyakinkan Ana untuk tetap bertahan hidup. Dan Alex meyakinkan bahwa mati dengan cara begini, tidak akan membuat mendiang kedua orang tuanya bangga. Dan setelah mendapat wejangan dari Alex, Ana memutuskan untuk ikut dengannya. Setelah itu, Ana dibawa ke hadapan atasannya bernama Olga, di mana Olga sendiri sempat menolak untuk menerima Ana. Lantaran, Ana bukanlah kriteria yang diinginkannya. Namun setelah Alex meyakinkan Olga bahwa Ana memiliki kecerdasan dan bakat yang tidak dituliskannya di formulir, Olga justru menerima Ana. Namun ini semua hanya masa percobaan, alias training. Dalam misi pertamanya, Ana mendapat tugas untuk membunuh seorang pria di dalam sebuah restoran, di mana Ana hanya dibukali sebuah pistol, dan Ana hanya memiliki waktu 5 menit untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dan sementara Ana menjalankan tugasnya, Olga dan Alex menunggu Ana di pintu belakang. Dan saat Ana sampai di hadapan si pria, Ana langsung menodongkan pistolnya. Kemudian, dia dikejutkan bahwa pistol yang dia bawa sama sekali tidak memiliki peluru. Dimana disitu langsung terjadi perkelahian yang membuat piring pecah, meja rusak, sayur sop tumpah, dan beberapa rendang berjatuhan. Sehingga Ana dengan mudah mengalahkan mereka semua. Terima kasih telah menonton! Namun, di lain sisi, Olga yang menunggu, merasa bahwa Ana menjalankan misi tersebut melebih waktu yang ditentukan. Olga langsung meminta Alex untuk meninggalkan Ana sendirian. Ana yang sudah menyelesaikan misi tersebut, segera mendatangi kantor Olga. Namun, Olga justru mengacukan Ana, lantaran ia telat lima jam untuk menyelesaikan misi ini. Yang padahal, sebenarnya, Ana menyelesaikan misi ini hanya memerlukan waktu lima menit saja. Adegan pun beralih ke seorang agen mencari bakat bernama Ali. Dimana Ali mengatakan bahwa ia membutuhkan model yang tak hanya cantik dan anggun. Dia juga butuh model yang unik. Temannya pun menyarankan agar Ali mencarinya di pasar. Karena di pasar begitu banyak wanita yang menyembunyikan kecantikannya. Kembali ke Ana, dimana Ana mendapatkan begitu banyak dokumen dari Olga yang intinya menjelaskan bahwa Ana mendapatkan sebuah misi untuk membunuh seorang pria bernama Oleg Villenkov di Paris. Dan untuk melancarkan Ana dalam misi selanjutnya, di sebuah pasar, Olga bersama bawahannya menyeting sedemikian rupa agar Ali bertemu dengan Ana. Dan Ali merekrut Ana menjadi modelnya. Setelah itu Ana dibawa ke Paris, dimana disana Ana disambut dengan begitu hangat oleh teman-teman Ali. Dan saat di mes, Ana diperkenalkan dengan seorang wanita tomboy bernama Maudie. Dan keesokan harinya, Ana menjalankan sesi pemotretan pertamanya dan menjalankan perannya sebagai model. Awalnya Ana sedikit kaku lantaran ia baru pertama kali menjadi model. Namun Ana dengan cepat beradaptasi dan justru seluruh fotografer ingin Ana menjadi modelnya. Dalam sebuah pesta, Ana dikenalkan dengan seorang pria Rusia bernama Oleg Villenkov. Yap, dialah Oleg target Ana dalam misinya. Ana pun dibawa ke sebuah hotel. Lantaran Oleg begitu tertarik dengan kecantikan Ana yang begitu aduhai. Namun di lain sisi, ternyata Olga selalu memantau pergerakan Ana melalui CCTV. Alih-alih ingin mandi sebelum berkayuan, Ana justru mempersiapkan pistolnya kemudian menembak Oleg tepat di kepalanya. Dan sedikit informasi tentang Oleg yang diperankan oleh Andrew Howard. Coba deh kalian perhatiin abang-abang ini selalu memerankan toko jahat dan selalu mati sama pemeran utama. Kalau di film Limitless kan dia jadi rentenir yang ngejar-ngejar toko utama. Nah, di film Tenet dia juga jadi teroris di adegan awal. Dan di film ini memang gak diperlihatkan sisi kejahatannya. Tapi, dia mati oleh toko utamanya juga. Kasian jadi orang jahat terus. Coba om main di FTP Indosiar. Mungkin abang ini bisa dapat peran yang baik. Ya, apes-apesnya jadi pemeran yang naik purung elang. Lanjut. Setelah itu Ana pun sudah terlihat di dalam ruang interogasi di mana Ana diinterogasi oleh seorang anggota CIA bernama Miller. Menariknya Ana dapat melalui interogasi tanpa sedikitpun gugup dan dapat meyakinkan mereka bahwa dia sama sekali tidak bersalah. Setelah itu Ana pun melapor kepada Olga bahwa misi keduanya selesai. Dan dia dapat melalui sesi interogasi dengan mudah. Meskipun begitu Olga mengingatkan bahwa Ana jangan melemahkan CIA karena mereka sangat berbahaya. Dan Olga meminta Ana untuk kembali ke Rusia untuk beristirahat sejenak. Saat di rumah Ana didetangi Alex yang begitu rindu dengan Ana. Dan tidak perlu dijelaskan lagi. Kalian pasti faham apa yang akan mereka lakukan. Dan setelah kangen-kangenan Ana dibawa Olga menghadap direktur KGB bernama Vasiliev. Di mana Olga menjelaskan bahwa dirinya akan merekrut Ana. Lantaran selama dua tahun ini Ana sudah menyelesaikan 27 misi secara sempurna. Namun Vasiliev tidak sekonyong-konyong menerimanya. Vasiliev justru mencurigai bahwa Ana akan berhianat pada KGB. Di tengah-tengah percakapan Ana memotong dan menanyakan perihal kebebasan yang dijanjikan oleh Alex setelah lima tahun ia mengabdi di KGB. Namun tak diduga Vasiliev justru menodongkan pistolnya dan bertanya balik yakin mau keluar dari KGB. Sampai sini kita dapat menyimpulkan bahwa hanya kematianlah yang dapat membuat Ana keluar dari KGB. Mengetahui hal itu Ana pun kini mulai goyang dan dilema dimana tentang keberadaannya di KGB karena awalnya dia diiming-iming kebebasan oleh Alex namun faktanya di KGB justru ia dikekang dan bisa kapan saja dia mati ditembak oleh orang. Maka dari itu Ana pun kembali memastikan jika suatu saat nanti Ana berhasil keluar dari KGB apakah Alex akan memihaknya? Setelah itu Ana pun mampir ke rumah Maudie dimana Maudie begitu sumbringah tak kalah melihat sang pujangga menatanginya. Membazir banget cu Maudie cantik-cantik tapi ah sudahlah. Saat malam Ana melanjutkan sesi pemotretannya kembali dalam perannya sebagai model namun karena dia mendapatkan misi dari Olga dan harus siap tepat pukul 5 Ana justru melakukan hal yang brutal terhadap sang fotografer Setelah meninggalkan tempat itu Ana langsung melatangi Olga dimana Ana mendapat tugas untuk membunuh seorang diploma dari Jerman dan Ana ditugaskan untuk membawa koper milik si diploma dan Olga juga meminta agar dibawakan sidik dari si diploma agar mereka bisa membuka koper tersebut sambil diawasi Olga melalui CCTV Ana langsung masuk ke kamar hotel namun saat di dalam alih-alih ingin pipis Ana justru menyiapkan senjatanya untuk kemudian menembak si diploma lalu yang terjadi ya tak diduga Ana justru dijebak oleh Miller faktanya saat di ruang interogasi sebenarnya Miller sudah mengetahui bahwa Ana lah yang membunuh Oleg namun ia dengan sengaja melepas Ana agar mereka berdua dapat berjumpa kembali Miller pun menawarkan dua pilihan untuk Ana pertama dia ditangkap dan dia dijebloskan di penjara rahasia mereka di Republik Ceko dan yang kedua Ana diminta untuk menjadi agen rahasia CIA agar bisa menyusup ke KGB Ana pun tak sekonyong-konyong mau menerima penawaran tersebut dimana Ana meminta hanya satu tahun dia menjadi agen rahasia CIA dan Ana meminta setelah misi selesai dia ingin diamankan di Hawaii Alhamdulillahnya Miller mau memenuhi permintaan Ana dan Miller langsung melepaskan Ana kemudian Ana pun menyerahkan koper yang Olga minta namun sialnya Ana lupa akan sidik jari yang Olga minta maka dari itu dengan sangat amat terpaksa Ana kembali menghampiri Miller untuk meminta jari si diploma dan menyerahkan jari tersebut kepada Olga setelah itu Olga pun meminta Ana untuk berlibur selama satu minggu Ana pun memutuskan untuk berlibur ke Bahamas bersama Maudie namun tak diduga saat makan malam Ana justru melihat Miller sedang makan juga di sana tak hanya itu faktanya Olga selalu mengawasi Ana melalui CCTV namun saat hendak tidur Ana yang merasa ingin menyalurkan hasrat pengayunya karena dengan Maudie tidak dapat melakukannya Ana pun langsung menuju kamar Miller dan sudah dipastikan bahwa mereka akan isi sendiri dan keesokan harinya sebelum pergi Miller bercerita bahwa meskipun sudah 20 tahun hubungan CIA dan KGB tidak akur akan tetapi mereka saling menghormati satu sama lain namun setelah Fasilip menjadi direktur semua itu berubah Fasilip terkesan tidak menghormati CIA dan Miller memberi tugas untuk membunuh Fasilip Ana pun tak sekonyang-konyang menerima tugas tersebut karena Ana merasa bahwa dirinya bukanlah satu-satunya agen rahasia CIA yang diutus untuk masuk ke KGB tentunya teman-teman masih ingat di scene awal Miller mendapatkan paket berisi kepala manusia yup faktanya dulu CIA pernah mengutus sekaligus 5 orang untuk membunuh Fasilip namun gagal lantaran penyamaran mereka keburu ketahuan Miller pun kembali merayu Ana untuk mau menjalankan bisi tersebut dimana Miller menjamin setelah Fasilip mati Ana mendapatkan kebebasannya di Hawaii singkat cerita setelah sesi liburan selesai Ana kembali menjalani rutinitasnya namun kini sedikit berbeda dimana Ana kini menjadi agen ganda dan Ana juga sebagai foto model singkat cerita lagi setelah beberapa bulan Ana menjalankan misi Olga mengatakan bahwa Fasilip mengundang Ana untuk bermain catur di kantornya tapi sebelum itu Ana menyempatkan diri untuk kangen-kangenan bersama Alex anjir baru aja kemarin main sama Miller sekarang udah main sama Alex aja itu mana di kantor pulang mereka kayuan kayak gak ada duit aja buat keoyo melok lemak bayaku an setelah itu ditemani Alex Ana bermain catur dengan Fasilip menit-menit awal terlihat keduanya begitu normal namun ketika Ana mengatakan sekakmat tiba-tiba Ana langsung menembak Fasilip tepat di kepalanya setelah itu Ana menyuntikkan Alex dengan sebuah obat bius di lain sisi ternyata Miller telah menunggu kedatangan Ana menggunakan mobil sempat ditegur oleh Satpam lantaran ia salah parkir Miller tetap percaya bahwa Ana akan keluar dari gedung itu dan masuk ke mobilnya sementara itu sambil merangkak Alex berusaha untuk memecat bel peringatan bahaya sadar bahwa Alex berhasil memecat belnya Ana dengan begitu santainya dia menembaki satu persatu petugas KGB sampai akhirnya Ana memasuki sebuah pintu yang sedikit lagi hampir tertutup dan secara bersamaan Miller diusir paksa oleh petugas yang di sana dan setelah insiden di gedung KGB tersebut Ana sudah tak lagi muncul dan Ana tak terlihat batang hidungnya lagi hal itu pun membuat Miller khawatir dan memutuskan untuk meriksanya ke rumah Maudie di mana Miller dengan sopan menanyakan tentang anak pada Maudie namun sayangnya Maudie sama sekali tidak mengetahui keberadaan Ana hingga detik ini adegan pun beralih di mana Miller sudah berada di New York karena insiden di gedung KGB Miller mendapat begitu banyak pujian dari rekannya lantaran ia berhasil membuat Fasilip tewas dan mengembalikan hubungan KGB dengan CIA kembali seperti dulu namun tiba-tiba Miller mendapatkan pesan dari pagernya sebuah pesan dari Ana untuk menemuinya di Paris Singkat cerita di sebuah taman di Paris Miller mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengawalnya agar dapat aman saat bertemu dengan Ana akan tetapi tidak hanya Miller yang ada di sana ternyata Ana juga mengundang Alex yang juga membawa pasukannya dan bersama Olga Leonard Miller CIA Miller sempat keterketir menyadari ada Alex di sana dan meminta segera dievakuasi namun Miller mengurungkan niatnya lantaran Ana keburu sampai di sana sesampainya di sana Ana langsung menghampiri mereka kemudian mencium satu persatu dimana Alex dan Miller merasa bahwa hati mereka dipermainkan oleh Ana padahal mereka berdua sudah pernah berkayuan setelah itu Ana memberikan data penting yang rahasia milik kedua berat pihak yaitu Soviet dan Amerika yang dia telah curi sebelumnya sebelum pergi Ana meminta setelah ini mereka berdua adalah teman karena mereka lah satu-satunya keluarga bagi Ana Olga yang dari tadi mengawasi dari mobil sadar bahwa Ana berniat kabur Olga langsung mengejarnya untuk kemudian menembak Ana hingga tewas saat itu juga mendengar suara tembakan Alex dan Miller yang masih di taman spontan langsung menodongkan pistolnya karena mereka merasa bahwa ada tanda bahaya scene pun flashback tiga bulan sebelumnya faktanya Olga selama ini tahu bahwa Ana sudah menjadi agen ganda dan Olga juga sudah lama tahu kalau Ana saat misi pembunuhan diploma Jerman dia mendapatkan intimidasi dari Miller dan saat Miller memberi misi untuk membunuh Fasilip Olga justru ikut mendalangi pembunuhan tersebut karena Olga begitu membenci gedik ketorannya Fasilip scene pun kembali ke masa sekarang faktanya Ana masih hidup dan mayat Ana ditukar dengan tubuh orang lain Miller dan Alex pun berusaha memastikan bahwa itu benar-benar Ana namun sayangnya jasa tersebut keburu di bawah ambulan Ana sendiri sudah berada di saluran pembuangan bawah tanah dimana diperlihatkan bahwa Ana sudah dalam keadaan botak dan pada akhirnya Ana berhasil mendapatkan kebebasan yang dia inginkan dan di akhir film diperlihatkan Olga yang kini menduduki kursi tertinggi di KGB alias di rektur menggantikan Fasilip dan film pun selesai secara keseluruhan untuk alur aslinya beuh mumet banget lor maju mundur bentar-bentar 3 bulan yang lalu terus 3 tahun kemudian terus 6 bulan yang lalu untuk kita yang suka makan mie pake nasi 2 lagi mie nya butuh 3-4 kali nontonnya biar faham untuk ekting menyesa shalus beuh mantep ajik banget apalagi mainnya sama si silan murfi dengan look Evans keren dah untuk keletiknya sendiri dari 1-10 film ini aku kasih 8,5 5 nya buat Olga karena sepanjang film banyak banget Olga mengajarkan tentang kehidupan untuk Ana dan untuk kita juga pastinya yaudah segitu dulu sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa ya tonjok dulu tombol subscribe nya dan like nya biar aku juga semangat buat videonya aku Burhan pamit undur diri Assalamualaikum sub indo by broth3rmax